Membiasa debat Pamungkas Pilpres 2024 pada minggu malam, para Capres tampak lebih berhati-hati dalam debat. Masalah bansos yang masif dibagikan jelang Pilpres, serta internet gratis menjadi perhatian para Capres dalam debat Pamungkas. Para Capres tampak lebih berhati-hati dalam debat Pamungkas yang berlangsung minggu malam. Dalam debat kali ini, ketiga Capres justru saling sepakat mengenai program dan visi-misi dari calon lain, mulai dari kebudayaan, kesehatan, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Soal bantuan sosial bansos yang dibagikan jelang Pilpres 2024, sempat ditanyakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Capres nomor urut 1 Anis Baswedan, lantaran frekuensi pembagian lebih banyak dibandingkan awal tahun dan dibagikan secara masif. Menurut Pak Anis kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi, karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logik, logik thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan KD sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Selain itu, sempat terjadi saling debat tentang internet gratis antara Capres Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut dua Prabowo Subianto. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju. Tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka, statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik, sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat kiri dan membandingkan itu. Maka, kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis, otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Capres Ganjar juga menyampaikan perbedaan penanganan masalah stunting. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Bapak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita, belum, 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 belum. Kita beri, program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi? Tidak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan program makan siang? Pak Pranok, mohon ditahan. Saya izinkan kok Bapak. Berbicara di wakunya saja nanti. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan saja pertanyaannya. Nah dalam debat, Pak Mungkas ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat agar tidak salah memilih dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Haji Abdul...